yo what's up guys kembali lagi di channel samgaming cuy Oke di video kali ini gue bakalan review plus unboxing bukan unboxing sih, karena batangan ya akan review HP Advan tab ya ini tab tab Advan i7D cuy oke gue karena lupa jadi gue catat untuk catatannya tapi insya Allah sudah pahal semua oke HPnya seperti ini gue beli batangan cuy jadi gak sama charger gak ada headsetnya dan gak ada dashboardnya jadi cuman HP doang ya tab doang ini menurut saya cukup bagus sih karena dengan harga 400 ribu 400 ribu jadi itu duit aduh kita apaan ya 400 ribu ya tapi menurut aku udah bagus banget dan ya ini tampilannya sudah keren ya keren lah pokoknya dan mantul lah pokoknya ya ini HP ya oke setelah itu kita langsung langsung berikan spesifikasinya ya langsung aja kita langsung beritahu untuk spesifikasinya cuy oke ya ini proses cepet coba cepet apa ya sudah lancar untuk kepekaan layarnya ya sudah cukup bagus ya oke langsung aja langsung aja kita ke spesifikasi ini dengan harga cuman 400 ribu cuy karena ini gue belinya bekas jadi 400 ribu tapi semua masih ori ori kintil aduh acai maaf dan ini memiliki RAM RAM 1GB ya untuk yang niatnya kalian genet game jangan kuatir cuy walaupun 1GB ini mantul betul cuy karena apa internalnya itu 8GB dan bisa kalian update menuju ke 16GB cuy oke caranya kok caranya lebih mudah lagi itu bila kalian pindah ada apa itu memori memori itu sendiri tuh jadi memori sama penyimpanan internal lu jangan kalian bergabung jadi kalian kisahin dan foto video lagu yang lain-lain kalian taruh di memori dan yang penyimpanan internal internalnya yang HP ini kalian pasang gamenya atau aplikasi kalian cuy oke dan ini udah masuk itu ya Free Fire Mobile Legends ini masuk cuy jadi mantul betul dan kualitasnya enggak seburuk-buruk yang kalian kira karena bagus banget cuy menurut saya Oke kita langsung aja kita cek untuk bermain apa itu Free Fire ya ya saya Free Fire dulu ya karena ini masih eh bisanya Free Fire yang Mobile Legends belum aku upgrade karena belum ada internet cuy aduh oke langsung aja kita coba main Free Fire cuy ya oke guys aku udah masuk ke gamenya dan sudah ada di fishcam ya oke ya langsung aja kita mulai saat ini karena aku baru download jadi masih bronze lah kalian maklumin ya aku di klasik langsung aja start ya oke oke langsung aja ke klasik bermuda dan aku pakai squad ya oke start oke ayo nah oke sudah dan ini mantul cuy aku tadi udah coba juga dan lihat saja kalian sudah terbukti kalau Free Fire bisa main ya bisa langsung bisa masuk ke tab ini dengan harga 400 ribu cuy ini bisa kalian beli di online sub bisa tapi ini saya beli di toko terdekat aku di langganan aku ya gue beli disitu murah banget cuy tepatnya di daerah Malang di Kecamatan Danomulio oke ya kita main kita coba aja main dulu cuy ya nanti bisa dilanjutin di spesifikasi berikutnya oke ini berarti sambil review sambil main FF cuy oke keren banget lah oke jadi maklumin aja kalau nanti apa itu durasinya lama aja ya karena sambil main cuy nah ini kan mantep banget cuy ini kalau kita main dengan layar dengan layar segini tuh mantul banget ya menurut saya layarnya seginilah kan nggak ngelak kan nggak ngelak-ngelak yang kalian kira nah ini sudah menurut bagus menurut aku oke kita mulai kan enak bener ini sih kayak seperti segini besarnya itu lah cuy oke masuk oke langsung ya kan nggak nggak begitu ngelak oke kita langsung aja lompat nggak usah lama-lama ya oke kita kan cuma berbuktiin ngelak apa nggaknya ya cuy ya oke di mana oke sinilah kan nggak ngelak-ngelak amat ya cuy ya ya walaupun ya ada ngelaknya itu pasti lah karena cuma harga 400 ribu ya itu pasti tapi ya ini saran aku sudah bagus banget menurut aku kalian bisa beli 400 ribu doang cuy ini bisa juga ml mobil legend dan kalau kalian ingin pubg itu kalian bisa hapus free fire sama ML nya dan langsung kalian bisa main pubg cuy ya kalian bisa coba sendiri lah pokoknya namun kalau begitu kan dari game kalian cuma satu ya dan ini saran aku sih main dua game ini sudah cukup seru ya cuy ya dan pubg juga sudah mirip-mirip sama ini ini apa ini free fire ya oke ini apaan anjir oke kan nggak ngelak kan mantul betul ini cuy nggak begitu ngelak oke sudah bisa kalian lihat seperti ini untuk performa gamenya anjay gue ya oke jadi kalian sudah lihat sendiri bagaimana performa dari free fire game free fire ya oke untuk selanjutnya ya gue ulangin lagi RAM nya 1 GB dan internal 8 GB kalian bisa tambah untuk kapasitas memori cuy memori kalian itu berapa ya oke yang ketiga ini ada baterai 2500 mAh cuy menurut aku ya kecil emang kecil tapi kalau kalian buktikan dengan xiaomi bukan aku ya bukan aku beda-bedain atau gimana namun faktanya cuy aku kan juga punya xiaomi redmi 5a dan aku tes langsung untuk daya tahan baterainya aku tes bareng itu secara bersamaan dengan xiaomi redmi 5a dengan membuka video satu jaman itu berkurang baterainya berselisih dikit aja sih karena ya waktu itu 100% semua dan aku cek sampai satu jaman di xiaomi redmi 5a itu masih 47 atau 48 dan di tab ini ini 45 kalau 42 ya tapi sekitar 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 segituan dan gue takut sudah cukup bagus ya karena dengan harga 400.000 sudah ada baterai 2500 mAh dan dibuktikan dengan hampir sama dengan baterainya xiaomi redmi 5a cuy oke lanjut ke spesifikasi berikutnya next oke Oke tab ini gue keburu HP mulu cuy bilangnya Oke tab ini memiliki baterai kok baterai lagi anjay memiliki Android versi kok versi Iya versi 6.0 ya oke 6.0 dengan ya artinya 6.0 itu marshmallow cuy Oke jadi ini marshmallow untuk Androidnya dan selanjutnya ini dual sim cuy jadi bisa kalian kedua kartu ya dua kartu dan satu memori sudah dual sim cuy Oke dual sim card dengan jaringan ini cuy kalau kalian ini tertarik ya jaringannya sudah 4G cuy 400.000 4G cuy kalian bayangkan itu 4G dan oke langsung aja next ke selanjutnya dan warnanya ya kalau misalnya kalian lihat sendiri warnanya gold Oke aku beri batangan enggak ada drosbook ganda charger gak ada headset lanjut dan ini memiliki kamera dua dua kamera depan belakang belakang depan apa ya sudah dibeli balik sama aja ini kamera depan dan kamera belakang ini ada flashnya di di belakang ini ada flashnya ya oke oke dan ini aku berli belikan bekas jadi kalian bisa lihat aja kalau disini agak berat-berat agak lecet-lecet Oke disini enggak lecet-lecet sedikit ya cuman itu doang untuk layarnya semua masih bagus karena bagus dan ya masih normal semua menurut aku cuman lecet itu doang dan lanjut untuk layarnya ini tujuh inci cuy sudah tujuh inci jadi menurut aku cukup lebar tujuh ini tuh oke prosesornya ini perlu kalian ketahui prosesornya adalah kuat korjurah kuat korr 1,2 ga jujur sudah 1,2 jadi menurut aku sudah cukup bagus sudah kuat korr itu menurut aku bagus sih karena ya mungkin ada lebih bagus itu snapdragon jadi ya kalau bisa maklumin aja lah dengan harga harga 400.000 kalian bisa dapatkan prosesor kuat korr 1.2 cuy ini memang sudah cukup bagus Oke cuman segini doang ya kalian bisa coba beli di daerah rumah kalian di toko-toko daerah sekitar kalian atau di online dan shop cuy Oke seperti ini tuh HPnya HP lagi tabnya Oke sudah semua ya spesifikisinya mungkin sudah semua aku tunjukin dan oke next ya ya segini doang ya segini doang cuman videonya dan oke cuy aku mau beritahu lagi karena intro aku mau aku ganti lagi di 250 subscriber C karena banyak yang komen ke aku itu eh Kak itu internya kurang modern lah Kak kurang modern kurang bagus kurang lagunya kurang enak lah banyak yang komen seperti itu jadi aku mau ganti lagi yang lebih modern dan keren cuy oke di video mungkin video ketiga setelah ini ya semoga aja subscriber aku nambahnya cepat cuy oke cukup sekian jangan lupa untuk subscribe like dan comment dan jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian cuy yang utama banget jangan lupa untuk subscribe dan subscribe sih karena subscribe gratis gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe cuy oke kalian beruntung klik tombol subscribe video video ini oke dan segitu doang terima kasih sudah menonton video kali ini ya ini aku saranin HP ini bagus banget HP lagi tab ini bagus banget Oke lah cuman segitu dan bye bye teman-teman yaa-teman Terima kasih.